Intro Selamat pagi, selamat Salam sejahtera bagi kita semuanya Hari ini, hari Rabu 11 Oktober 2023 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita awali hari ini dengan beribadah, kita bernyanyi Sampai jumpa di video selanjutnya Berhapasan Oho tu jahuban Berhapasan Oho tu dewata Kita berdoa Terima kasih Tuhan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami Kami akan disapa oleh firmanmu Bukalah hati pikiran kami agar kami mengertiakan firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 22 Demikian firman Tuhan Janganlah engkau berkata Aku akan membalas kejahatan Nantikanlah Tuhan Ia akan menelamatkan engkau Unang dok Ikon marbalos bahenoku nazahati Marhaposat tu jahuban maho tagunan Asa ibana manupakko Soni mahatani Dewata Kurian nahinaholongan itu hatta Yesus Firman Tuhan untuk hari ini menyapa kita Agar kita selangkah lebih maju di depan Karena dalam manusia normalnya Manusia membalas kejahatan dengan kejahatan Kebaikan dengan kebaikan Namun Tuhan Yesus berkata Apa untungmu Apa kelebihanmu Jika engkau membalaskan kejahatan dengan kejahatan Tetapi Yesus justru berkata Karena kamu adalah anak-anak Allah Balaskalah kejahatan dengan kebaikan Saudara-saudara inilah yang menjadi kehidupan kita Kehidupan spiritual kita yang lebih maju Selangkah atau dua langkah di depan dari orang lain Ketika kita tidak mau membalaskan kejahatan Saudara-saudara manusiawi Manusia pernah sakit hati Ketika hati kita sakit Kalau kita pelihara Itu akan membangun dendam dalam hidup kita Dendam ini akan melampiaskan balasan Balasan ini tentu adalah balasan yang dapat Mungkin lebih besar dari rasa sakit kita Lebih besar dari kejahatan yang kita terima dari orang lain Tetapi firman Tuhan berkata pada hari ini bagi kita Janganlah engkau berkata Artinya saudara-saudara stop Hilangkan itu dari pikiranmu Hilangkan itu dari perkataanmu Bahkan hilangkan itu dari hatimu Jangan ada keluar dari hatimu Atau dari perkataanmu Aku akan membalas kejahatan Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Nantikanlah Tuhan Karena Tuhan itu akan membalaskan setiap kejahatan Karena Tuhan itu akan memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan orang Maka nantikanlah Tuhan Ia akan menelamatkan engkau Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Firman ini luar biasa mengajak kita Supaya kita di dalam hidup kita ini Memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita Agar tetap melakukan yang terbaik Bagi manusia Sama seperti melakukannya kepada Tuhan Dan segala pergumulan-pergumulan kita yang terima dari banyak orang Biarlah Tuhan yang membalaskannya Karena apa? Pernah saya dengar perkataan Janganlah engkau membalas dendam atas kejahatan orang lain Supaya jangan dua persoalan yang engkau hadapi Persoalan yang pertama Ketika kita membalaskan kejahatan kepada orang lain Tentu kita tidak akan tenang berpikir Kita tidak tenang dalam hidup Yang kedua Ketika kita sudah melampiaskannya Akan muncul dalam kehidupan kita ketidaktenangan Supaya kita tenang seluruh setara Serahkanlah semuanya Persoalanmu kepada Tuhan Bersabarlah Tuhan memberkatimu Amin kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau telah menyapa kami dengan firmanmu Penuhilah kami dengan roh kudusmu Agar firmanmu itu Tuhan menijukan hati dan jiwa raga kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan saudara Telah beribadah bersama kami HKPP dan Pasar Resort Bali Horas Berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih.